Mantan pelatih Brighton & Hova Albion, Roberto De Serbi, masuk dalam kandidat pengganti Pochettino di Chelsea. Mantan pelatih Brighton & Hova Albion, Roberto De Serbi, kini tengah masuk ke dalam daftar kandidat calon pengganti Mauricio Pochettino di kursi kepelatihan Chelsea untuk musim yang akan datang. Ketika Chelsea memutuskan untuk tak melanjutkan kerjasamanya bersama Mauricio Pochettino, pihak klub, dengan cepat mulai mencari beberapa calon penggantinya. Sebelumnya nama Kieran Ckena, Enzo Maresca, dan Thomas Frank telah masuk ke dalam daftar. Kini rumor terbaru menyebut bahwa Roberto De Serbi juga dipantau oleh The Blues. Seperti yang telah kita ketahui, pelatih berpaspor Italia tersebut telah memutuskan untuk berpisah dengan klubnya Brighton & Hova Albion di akhir musim ini. Mengetahui hal tersebut, tim ibu kota Inggris kian menunjukkan rasa minat yang serius. Terlebih ia seolah masuk ke dalam kriteria klub, lantaran merupakan pelatih muda yang bisa dijadikan sebagai proyek jangka panjang bersama The Blues. Potensi Chelsea untuk menunjuk De Serbi sebagai pelatih anyar bisa dibilang sangat terbuka lebar. Hal tersebut lantaran. Roberto De Serbi dikabarkan tak mau mengambil waktu rehat dari dunia kepelatihan dan siap dalam mencari petualangan barunya pada waktu dekat ini. Tak hanya serius mendatangkan sosok pelatih anyar, Chelsea juga dikabarkan serius untuk mendatangkan keeper muda milik Burnley. Chelsea terlihat belum puas dengan kekuatan penjaga gawangnya yang saat ini diisi oleh Robert Sanchez dan George Petrovic dalam sepanjang musim ini. The Blues dikabarkan akan mencari pemain anyar untuk bersaing dengan kedua pemain tersebut. Menurut rumor yang beredar saat ini, Chelsea dikabarkan sedang memantau keeper asal Inggris milik Burnley, James Trafford. Bersama deklarat James memang gagal menyelamatkan timnya dari degradasi. Namun dari segi individu, pemain berusia 21 tahun tersebut mempunyai potensi yang baik. Oleh sebab itu, tim kota London sangat serius untuk mendekati Trafford dan merasa dapat dijadikan sebagai proyek jangka panjang. Saat ini, Chelsea memang belum menjalin komunikasi secara resmi dengan Burnley. Meski demikian, keseriusan sudah nampak usai siap mengeluarkan dana 20 juta pound untuk keeper berusia 21 tahun tersebut. Potensi James Trafford untuk hijrah ke Stamford Bridge sangat terbuka lebar, lantaran dirinya memiliki tekad dalam terus bermain di level tertinggi Liga Inggris. Selain James Trafford, Chelsea juga berencana ingin ganggu Real Madrid dalam perburuan Leni Yoro. Back tengah muda yang saat ini berusia 18 tahun, Leni Yoro mulai dipantau oleh tim-tim raksasa Liga Inggris. Chelsea menjadi salah satu klub yang ikut berpartisipasi dalam perburuan pemain berkebangsaan Perancis tersebut. Tak hanya Chelsea, Real Madrid dan juga yang terbaru ini Liverpool dikabarkan juga ikut dalam perburuan Leni Yoro. Melihat Yoro yang terus tingkatkan performa, membuat para klub-klub raksasa tertarik untuk mendatangkannya guna menjadi proyek jangka panjang. Namun siapapun yang berminat dengan back muda tersebut harus siap mengeluarkan dana setidaknya 86 juta pound guna menemukan kesepakatan secara resmi. Terima kasih telah menonton!